Cara berwudu dengan botol spray Yang harus disiapkan pertama kali adalah kain untuk menampung air bekas wudu. Berikutnya, menyiapkan botol spray yang sudah diisi dengan air. Lalu, niatkan diri untuk berwudu dan melafalkan basmalah. Perlu diketahui bahwa gerakan wudu yang wajib hanyalah satu kali saja dalam setiap gerakannya dan langsung dimulai dari berkumur. Langkah pertama, semprotkan air pada telapak tangan sebelah kanan hingga menggenang. Lalu, masukkan air ke dalam mulut untuk berkumur dan keluarkan air pada kain. Lakukan gerakan yang sama untuk masukkan air ke dalam hidung. Langkah kedua, semprotkan air ke telapak tangan sebelah kanan hingga menggenang dan basuhkan ke wajah sampai merata. Dan bagi pria yang berjenggot, dapat membasuhnya hingga keselah-selah. Langkah ketiga, semprotkan air ke telapak tangan sebelah kiri hingga menggenang untuk membasuh tangan sebelah kanan dari ujung tangan sampai ke pangkal siku. Lakukan langkah yang sama untuk membasuh tangan sebelah kiri. Langkah keempat, semprotkan air pada telapak tangan hingga menggenang. Lalu, usapkan pada telapak tangan kiri dan usapkan pada kepala dari depan hingga belakang. Lalu, majukan lagi tangan hingga kembali ke bagian depan kepala. Selanjutnya, bersihkan juga telinga bagian kanan dan kiri. Langkah yang terakhir adalah membasuh kedua telapak kiri dengan cara menyemprotkan air ke telapak tangan, lalu membasuhnya hingga merata sampai ke mata kiri. Ada keringanan pada bagian ini bagi yang memakai sepatu, yaitu dibolehkan hanya mengusap bagian punggung sepatu. Dengan syarat, sepatu yang digunakan adalah sepatu yang menutup mata kiri dan harus berburu dahulu sebelum memakai sepatu. Wallahu'alam disawak.